Halo ladies, pagi ini abis nyapu aku ke teras Nah ini pemandangan di sekeliling rumah aku Ini pedukuhannya cenderung sepi ya tuh Cuma ada satu mbah itu yang milarin kayu Kebanyakan tuh kayak pemuda disini Itu pada merantau ke Jogja atau ke Jakarta Ke Sumatera juga kayaknya ada sih Itu jadi cenderung sepi Banyakan disini tuh yang udah kayak sepuh-sepuh gitu Nah terus abis nyapu tadi aku udah ke mbah-mbah Mau ke ngalas tuh dia saya jalan kaki Pake caping, pake gendongan Terus ini ada mbah-mbah juga lagi milarin kayu Soalnya masaknya mungkin pake petawan ya Oh iya guys, hari ini acaranya kita akan menuju ke daerah luar yang ada di ngedang sari ya Luar Luar sampan yang ada di ngedang sari ya Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke guys itu adalah bapak-bapak dan ibu yang saya tergantakan tadi pagi yang saya ngalas ya Yuk kita jalan sambil lihat-lihat Ini ada kandang Seperti caritas Bagian ini sebelahnya adalah rumah orang Ini adalah peti seanti sayang Tadi ya guys yang arah menuju ke daerah Ngedang sari ya Sobat di saw mas kes dan mbak kes Itu adalah salah satu orang dasa yang habis cari rumput Nah di depan sana adalah lung gedang sari Yuk kita lanjut ke sana Oke sobat di saw akhirnya kita sampai juga di lubang derah gedang sari ya Tempatnya memang bener-bener asli, alami, walaupun airnya agak sedikit Ya akhirnya sebesar di inilah Di dalam lung gedul airnya itu tidak sebening kaca Tapi ini adalah ketermihan air yang ada di sini Sambil menunggu teman-teman yuk kita jalan ke depan Oke yuk kita jalan bersama Sambil melihat-lihat keindahan alam Asli buatan Tuhan bukan buatan manusia ini ya guys Asli ini Alam asli, murni Tidak berjambut tangan dengan manusia Ini adalah berjambut tangan dengan Tuhan Yang Maha Esa Yafes Terima kasih telah menonton! Oke guys air disini itu tetap ada walaupun musim gemarau Terima kasih telah menonton! Singkat cerita setelah kita main agak lama di luang Kita lanjut menuju pemandangan yang rumah yang indah di daerah Ngenak Dan usah ini juga ini adalah jalan cuangok yang tumbuhnya kotak latar langsung Pemandangnya sangat indah ya Di sini saya juga akan nutup bincang-bincang dan perjalanan kali ini Apabila ada soal salah-salah kapal atau salah-salah dalam perbincangan atau merekam Mohon maaf sebesar usahnya Terima kasih